Intro Oke, mungkin buat temen-temen disini ada yang bingung Mau jual akun atau beli akun Ataupun mau joki akun Genshin Impact dimana Nah disini gue nyaranin Salah satu toko Genshin Impact Store Indonesia Dia membuka jasa jual beli akun Ataupun joki Genshin Impact Nah disini juga untuk jual belinya juga terpercaya Trusted Dan untuk jokinya juga sama Temen-temen ya Temen-temen misalkan yang bingung Karena sibuk kerja atau sibuk sekolah Mau naikin level Genshin Impact Nyari geopulus Ataupun buka map Temen-temen bisa langsung aja Cek Instagramnya Genshin Store ID Genshin Store ID disini Mereka ngejudain jasa Rekber Jual beli akun Ataupun joki Genshin Impact Jadi dicek aja Thank you Oke guys welcome back welcome Balik lagi di gue Channel Habibisi yang satunya Oke di video kali ini cuy Gue mau sedikit ngebahas Tentang event baru Yang sedang berlangsung sekarang Yaitu Event perjalanan Labuhan Batu Pelabuhan Batu Nah jadi disini banyak banget Temen-temen yang kemarin Nanya di live stream gue Abang itu cara misinya gimana Gitu loh Bisa Akses misinya gimana Nah Sebenernya Dari Mihoyo sendiri cuy Kita langsung aja ke pembahasannya ya Dari Mihoyo sendiri itu Udah ngasih email Ya kan Pesan ya kan Pesan yang isinya itu Event perjalanan Pelabuhan Batu Sudah dimulai Dan disini dapet Gratis seribu mora Nah disini Temen-temen langsung bisa aja Masuk ke halaman event Tapi buat temen-temen Yang misalkan Si emailnya ini Temen-temen hapus ya Temen-temen hapus emailnya Temen-temen bisa aja Akses langsung lewat Pengumuman event Nah Di bagian menu games Kemudian disini ada Keterangan event perjalanan pelabuhan Nah temen-temen langsung aja Bisa klik disini Bisa klik disini Gitu loh Temen-temen bisa klik Dan temen-temen bisa langsung Akses ke dalam eventnya Nah disini gue mau ngebahas dulu Eventnya terlebih dahulu Event perjalanan pelabuhan batu Sudah dimulai Jika berhasil menyelesaikan Misi pekerjaan Traveler akan mendapatkan Upah pekerjaan Dan mendapatkan Hadiah primogams Jadi disini nih Temen-temen kasarnya Temen-temen nguli Ya nguli bareng child Ataupun juga bareng Sizongli Dalam event ini Jadi Jadi kuli lah gitu loh Intinya ya Nah untuk waktu eventnya sendiri Temen-temen Bisa jalanin misi ini Tanggal 13 Sampai tanggal 22 Jadi cukup panjang juga Eventnya ya Dan Dan gue yakin Temen-temen juga bakalan bisa Nyelesain misi ini Karena gampang banget Oke Untuk syarat pemula event Adventure rank temen-temen harus Minimal level 10 ke atas Dan hadiah Dari event ini Temen-temen ya Hadiah dari event ini Traveler bisa mendapatkan Hadiah paling banyak 200 primogams Dan 50 ribu mora Jadi cukup Lumayan banyak juga 200 primogams Bisa 1 kali gacha Atau bisa Untuk nungkarin resin Original Ya kan Lumayan juga gitu loh Hadiah akan dikirimkan Pada Traveler Melalui pesan In-game Tetapi mungkin Akan terjadi sedikit Keterlambatan Gak apa-apa lah Yang penting dapat ya Boya Nah Richen event Selama event berlangsung Traveler akan Mendapatkan upah 300 setiap Kali login Dan juga bisa Bekerja di lokasi Pekerjaan Yang telah terbuka Setiap kali berhasil Menyelesaikan pekerjaan Traveler akan Mendapatkan upah Lihat tabel upah Pekerjaan pada paruh Waktu di bawah Oke Nanti kita lihat ya Temen-temennya Sebelum tugas dimulai Traveler dapat Mengundang Tartaglia Ataupun Zhongli Sebagai teman kerja Partner kerja Gitu loh Traveler dapat Mengundang Karakter yang berbeda Memulai pekerjaan Yang berbeda Dan Ada kemungkinan Akan memicu munculnya Insidenta Terduga Jadi bakal ada Event kejutan Kumpulkan upah Untuk membuka area Dengan pekerjaan Yang upahnya lebih besar Membuka area Tidak akan Menghabiskan upah Beserta hadiah lainnya Seperti Primogams Dan juga Mora Jadi pas membuka Wilayah itu Tidak akan Mempengaruhi Hadiah event Sama sekali Nah Setelah hadiah terakhir Terbuka Maka kisah Akhir event ini Terbuka juga Traveler ayo pergi Ke destinasi terakhir Upah dari penyelesaian Pekerjaan Istidak terduga Dan misi tambahan lainnya Hanya dapat digunakan Untuk membuka hadiah Di halaman event ini Nah disini Untuk Panduannya Atau hadiah eventnya Panduan penyelesaian 10.000 Mora Kemudian upah Saat 2.000 Dapat 30 Primogams 6.030 Primogams Kemudian 12.000 Dapat 40 Primogams Dan 10.000 Mora Kemudian 24.000 Upah Dapat 40 Primogams Dan dapat 10.000 Mora Kemudian yang terakhir 48.000 Upah Dapat Primogams Sebanyak 60 Dan juga 20.000 Mora Nah Untuk syarat Pembuka lokasi Pelabuhan Terbuka otomatis Kemudian Winmin Restoran Terbuka 2.000 Kemudian Hayuti Sebanyak 6.000 Wanwen Book House 12.000 Dan Bubu Parmasi Itu 24.000 Upah Jadi Pembukaannya seperti itu Nah Ini untuk Upah misi pekerjaan Ini rinciannya ya Pelabuhan Bongkar Total Totalnya dapat 500 Untuk upah pekerjaan Satu kali Upah tambahan Terduga 100 Jadi total 600 Kemudian Winmin Restoran 1.000 Dan 150 Hayuti House 1.300 300 Winmin Men Book House 2.580 Dan 500 Kemudian yang terakhir Ada Bubu Parmasi Catat Resep Catat Resep 4.000 Merahmu 4.000 Dan juga 1.000 Nah Jadi seperti itu Kita bakal langsung aja Langsung ke eventnya Temen-temen ya Nah Jadi nanti Untuk temen-temen yang pas Masuk pertama disini Bakal ada tulisan mulai Dan juga bakal ada Dialog Dialog bersama MC dan juga Zhongli dan Tattagli ya Jadi nanti Di skip-skip aja Itu gampang banget Nah Jadi disini kan Ada sisa tugas nih Nah disini temen-temen bisa ambil tugas ini Ambil Ambil gitu loh Dan nanti Juga ada Selesaikan misi harian 1 Untuk mendapatkan Tugas lainnya Jadi nambah 1 Jadi setiap hari tuh ada 3 tugas Temen-temen Nah Jadi disini kan Gue udah kebuka nih Pelabuhan dan juga One Min Restoran Nah nanti temen-temen disini bisa Kayak Berteman dulu dengan Tattagli atau Zhongli Terus Ikutin eventnya Ikutin Pekerjaannya Nah gue saranin buat temen-temen yang mungkin udah kebuka Daerah lain Temen-temen selesai yang daerah lain Karena daerah lain itu Upanya lebih besar Daripada daerah yang pertama Nah gue bakal Buka yang disini Nah kemudian gue mau berteman Misalkan sama Zhongli Oke Kemudian disini ada Pertanyaan atau question Instiden tak terduga Saat membeli bahan Kalian datang ke sebuah toko Tapi harga bahan-bahan disana Lebih mahal Dari yang kalian perkirakan Kamu musuhkan untuk Nah disini temen-temen bisa milih Apapun itu Terserah temen-temen Tapi kalau misalnya jawabannya lebih tepat Itu bakal dapat upah yang lebih tinggi gitu loh Menawar harganya Menawar harganya Jadi disini di skip aja Upah pekerjaan Kali ini dapat 110 Nah oke Jadi seperti itu Dan setiap Tugasnya ataupun setiap Pekerjaannya itu ada Cooldownnya temen-temen Sebanyak 10 menit Setiap Apa sih namanya Setiap Dari Pekerjaannya Tapi beda-beda Untuk yang pelabuhan ini Cooldownnya 5 menit Nggak salah Kemudian ini 10 menit Dan meningkat sampai Yang terakhir Kemungkinan seperti itu Nah jadi untuk Nanti temen-temen setelah menyaksikan tugasnya Temen-temen bisa langsung Aja ambil rewardnya Di bagian sini Di bagian sini temen-temen Nah kemudian nanti dapet ini Bakal muncul top Pop up seperti ini Dan temen-temen ambil aja Saat nanti terbuka Di upah-upah tertentu Gitu loh Seperti itu Jadi eventnya cukup mudah Dan cukup gampang Untuk dilakukan Jadi temen-temen bisa banget Untuk dapetin primogames Secara gratis disini ya temen-temen ya 200 primogames Dan 50 ribu mora Jadi worth it banget gitu loh Oke Jadi mungkin untuk Ya video kali ini Gue cuman ngasih tau aja Disini ada event bagus temen-temen ya Event dapetin primogames Dan mungkin buat temen-temen yang belum tau Bisa langsung aja Tonton video ini sampai akhir Dan jangan di skip-skip Biar infonya dapet temen-temen Oke Mungkin di video kali ini Cukup sekian aja dari gue Jangan lupa untuk subscribe channel ini Karena kita bakalan menuju Jadi mungkin untuk video kali ini Cukup sekian aja dari gue Jangan lupa untuk subscribe channel ini Karena kita bakalan menuju 10 ribu subscriber Di tahun 2020 ini Jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasinya Untuk dapetin update terbaru Dari channel ini Jangan lupa untuk di like Di share juga Ke temen-temen lainnya Mana tau temen-temen lainnya Masih belum tau Ada event menarik Yang ada di Genshin Impact ini Untuk dapetin mora Dan juga primogames secara gratis Nah jadi mungkin cukup sekian aja dari gue See you next time See you next video Gue Habib signing out Bye bye temen-temen Sampai ketemu di video selanjutnya Thank you